Intro Eh, sahabat Oto, kenalin aku Riri, hari ini aku janjin sama Deas disini, katanya bakalan datang sebentar lagi, tapi kalian ada yang liat dia enggak? Oh dia belum datang juga ya, padahal yang disini. Ih, tolong, 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 tolong. Ini apa? Nah ini kenapa aku janjian sama kamu nih di depan garage? Aku tuh mau ngejelasin beberapa aksesoris yang paling laris nih untuk mobil Raiza dan Rocky. Wah ini banyak banget, emang beneran laris? Emang kenapa? Iya, nanti deh aku jelasin satu-satu ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa sahabat Oto, klik tombol subscribe. Jangan lupa share dan like video ini dan juga nyalakan notifikasinya. Nah, ayo nih kita coba jelasin satu-satu ya. Oke. Nah, Riri dan sahabat Oto juga nih, aksesoris yang paling laris. Pertama adalah Tranglit LED untuk mobil Raiza dan Rocky. Ini termasuk paling laris ya? Berarti ya? Iya lah, paling laris. Emangnya kenapa? Kenapa dia bisa jadi paling laris? Selain bikin keren tampilan belakang mobil nih, sahabat Oto dan Riri, mereka juga punya tiga model lampu. Pertama adalah Welcome Light. Kedua adalah City Lamp. Ketiga adalah Bread Light. Kira-kira masangnya susah nggak? Masangnya susah apa nggak? Semua aksesoris Oto Project mah, masangnya gampang. Tinggal plug and play. Pertama, ini adalah socket to socket, jadi nggak perlu potong kabel. Wah, berarti ini keren banget. Selain ini bagus, bikin mobil kamu semakin mewah, terus juga ternyata udah dipasang ya. Betul, Riri. Nah, kita coba lihat aksesoris yang lain ya. Ayo, Riri. Oke. Nari, turun Riri, kita Riri. Ngapain kita jongkok-jongkok? Nah, aku mau jelasin tentang aksesoris dari Oto Project nih, buat sahabat Oto juga. Namanya Mudguard. Mudguard? Iya, Mudguard. Kegunanya buat apa? Kegunanya itu buat ngelindungin bodi mobil dari percikan air dan kerikil-kerikil. Emangnya kuat? Iya, nggak percaya. Wah, kuat nih, nggak bakal bolong. Nah, selain kokoh, pasti elastis juga nih. Jadi aman nih, buat di jalan. Aman buat bodi, aman buat di jalan juga. Tuh. Ini. Kalau batunya sebesar ini? Ya, kalau batu sebesar itu sih pikir sendiri aja, Riri. Aduh. Nah, ini nih Riri. Ini apa kok besar banget? Ini tuh namanya crankguard, sahabat Oto. Oh iya. Fungsinya buat apa? Ini tuh fungsinya untuk melindungi mesin dari pantulan, kerikil, ataupun benda-benda logam lain yang ada di jalan. Tapi kalau sebesar ini apa? Kita nggak kesulitan buat benti oli. Tenang aja, walaupun di bawah dan menutupi, ini tuh ada lubang-lubang nih. Sahabat Oto bisa lihat kan? Ada lubang ini dan ini. Ini tuh gunanya untuk mempermudah akses untuk ganti oli nih. Selain itu juga nih, sahabat Oto atau Riri, kan ada lubang-lubang kecil juga nih. Nah, ini tuh fungsinya untuk aliran udara, biar mesin mobil tuh nggak terkungkup atau nggak panas terus. Oh gitu. Jadi selain dia besar, tapi dia tetap melindungi mobil kita. Dan terus juga ada aliran udara yang tetap berjaga dan tidak kesulitan untuk mengganti oli, begitu ya? Betul. Pemasangannya susah nggak? Ditanya lagi pemasangan, aksesoris Oto Project itu tuh pasti gampang pasangnya. Tinggal siapin 8 skrup, ini ada masing-masing di atas 4, di bawah 4, tinggal dipasang deh. Gampang. Gampang banget ya ternyata? Pastinya kalau Oto Project tuh pasti gampang banget pasangnya. Oke Riri, dan sahabat Oto juga nih, mumpung kita udah ada di interior mobilnya, aku mau ngasih tau satu hal nih, kecil tapi berguna ini. Ini apa? Namanya phone folder dari Oto Project. Emangnya ini kuat kalau mau ditaruh handphone? Ih, ditaruh handphone mah kuat, namanya juga phone folder nih. Ini tuh tenang aja, udah graffiti lock. Nggak goyang-goyang? Nah iya, ini tuh udah graffiti lock nih. Graffiti lock ini, keunggulannya adalah pastinya gripnya tuh kuat banget nih. Dan keluarin dan masukin handphone tuh mudah. Tuh, tuh liat kan? Ditambah lagi, kalau pusing nih, sahabat Oto juga ngalangin lampu hazard. Ih, aman. Gampang banget nih. Tuh, tuh. Nggak ngalangin kan Riri? Iya, beneran nggak ngalangin. Apa dibilang sahabat Oto nggak bakal ngalangin? Nah, untuk setiap mobilnya, Oto Project tuh udah punya bracket masing-masing untuk setiap mobilnya nih, sahabat Oto. Nah, untuk sahabat Oto nih, yang bertanya-tanya, Raize doang ya yang ada bracket base-nya. Tenang aja Riri dan sahabat Oto. Oto Project itu punya semua varian bracket base untuk semua varian mobil. Wah, berarti memang dibuat masing-masing khusus gitu ya? Betul, Riri dan sahabat Oto. Yang pastinya nggak usah bongkar-bongkar, tinggal tempel aja dan sesuai nih, sahabat Oto dan Riri. Pastinya aman juga nih. Dan juga tidak menghalangin ya? Oh iya, pastinya butuh juga kan, nyalain lampu hazard. Kalau ada phone holder di sini, nggak menghalangin juga nih tuh. Enak banget. Keunggulan phone holder dari Oto Project ini, Itu beda dari yang lain, nggak merusak kisi-kisi AC. Karena yang tadi aku bilang nih, Dia punya base bracket untuk semua varian mobil. Dan nggak perlu colok-colokin ke kisi-kisi. Biasanya kan kalau phone holder lain, masukin ke kisi-kisi jadi rusak kan kisi-kisinya. Nggak bisa dipakai, nggak bisa digeser-geser lagi. Iya bener. Gitu, nah. Untuk yang lainnya, ayo kita bahas nih. Nah, ini sahabat Oto, ada satu lagi nih. Aksesoris yang penting buat mobil terisi atau Rocky. Apa? Ini, center cup holder. Loh, ini kan udah ada cup holder-nya. Jadi ngapain buat beli ini lagi? Loh, iya memang sudah ada. Tetapi, kalau kamu mau minum air panas atau kopi panas gitu. Pagi-pagi kan enak banget tuh minum kopi panas. Nah, masalahnya adalah kalau cup holder bawaan mobil, itu di depannya AC. Jadi, minuman kamu tuh bakal cepat dingin nih di depan AC kan. Kalau di sini kan, kamu enak nih. Misalnya ini kopi panas, taruh sini. Nggak kena udara dingin. Jadi, lebih lama panasnya. Berarti akan bantu banget ya kalau misalnya aku lagi pengen minuman yang hangat. Nggak perlu ditaruh di sini lagi. Berarti di kotak di sini aja gitu ya. Selain buat naruh minuman biar nggak kena AC, ini juga ada kotak kecil nih, Riri. Sahabat foto juga nih, bisa dilihat. Ada kotak kecil. Ini tuh gunanya buat naruh kunci, buat naruh koin atau tiket parkir. Itu bisa lah, multifungsi nih tempatnya. Oke, oke. Berarti bagus banget ya. Betul, Riri. Emang cocok banget nih buat mobil Raize dan Rocky. Oke. Nah, ini nih yang tersembunyi. Ini apa? Ini namanya Center Console Box Multi Tray. Bisa dicopot juga nih. Nah, jadi kita bikin organize-nya lebih mudah, lebih aman, dan lebih tertata nih sahabat Oto dan Riri juga. Karena bisa dipasang, bisa dicopot juga. Dan tentunya aksesoris Oto Project itu udah OEM fit. Jadi nggak perlu potong-potong, nggak perlu reka-reka ulang nih, tinggal masukin, tinggal beli, tinggal masukin nih. Makanya ini laris nih. Berarti langsung beli dan langsung pas begitu ya? Iya, betul. Betul banget. Ini langsung pas nih. Nggak goyang-goyang juga nih. Bisa buat naruh apa aja. Kalau misalnya di sini yang tadi udah penuh nih, yang kota kecil. Bisa taruh di sini. Betul. Betul, Riri. Namanya juga Multi Tray. Multi fungsi juga ini. Nggak kalah sama namanya. Gitu. Nah, Riri dan sahabat Oto, satu lagi nih, yang paling laris dari aksesoris Toyota Race atau Dehatsuroki nih. Adalah Max Mate 7D. Bedanya apa dari produk lain? Wih, ditanya bedanya nih sahabat Oto, belum tahu Riri nih. Yang pertama, ini adalah waterproof. Jadi kalau ketumpahan atau apa, segala macam, bisa gampang dipersihin. Oh, gitu. Yang kedua, yang beda banget nih dari produk-produk yang lain adalah, ini itu menyeluruh polanya. Desainnya tuh menyeluruh. Jadi menutupi segala ruang lantai di bagian pengemudi, passenger sebelah pengemudi, dan row dua nih, sahabat Oto. Dan jangan lupa, belakang juga, kena juga nih, sama Max Mate. Tapi meskipun nutupin semua, tapi nggak menghalangi untuk kita menginjak rem maupun gas gitu ya? Seperti tadi aku bilang, menyeluruh dan nggak geser-geser, jadi aman buat berkendara. Coba deh injek remnya, atau pedal gasnya. Coba kita lihat nih, sahabat Oto. Tuh, kan aman kan? Aman. Nggak nyangkut-nyangkut kan? Tuh, karena memang Oto Project ini sudah memikirkan keamanan di produk Max Mate ini. Nah, keunggulan satu lagi nih, untuk Max Mate 70 ini, itu gampang dibersihkan, Riri dan sahabat Oto. Jadi selain waterproof, ternyata juga gampang dibersihkan. Iya, dan gampangnya lagi nih, yang bikin gampang adalah tinggal dicopot nih koilnya. Nah, copot-copot, lepas, dibersihkan aja nih ya, pakai air. Gampang banget ternyata ya? Iya, gampang banget. Memang nih, terbaik dari Oto Project nih, Max Mate 70. Nah, Riri dan sahabat Oto, pastinya udah tahu kan alasan tujuh aksesoris ini laku banget di marketplace dan di pasaran. Bener banget, sahabat Oto. Aku akhirnya ngerti kenapa dia bilang tujuh aksesoris tadi sangat laku di pasaran di tahun 2022 ini. Selain untuk melindungi, dan juga untuk membantu sahabat Oto untuk mengorganisir barang-barang yang ada di mobil, dan juga untuk memperkeren, membuat semakin keren mobil kesayangan sahabat Oto. Tahanan itu juga membuat nyaman dan aman. Betul, ada melindungi, mengorganisir, membuat keren, dan yang pastinya nih, yang disebutin terakhir sama Riri, aman dan nyaman, sahabat Oto. Nah, karena itu, sahabat Oto jangan ragu lagi untuk memperkaya koleksi kalian, dan jangan ketinggalan dengan tujuh barang yang telah disebutkan tadi. Oke, nah untuk sahabat Oto yang lagi nyari aksesoris, atau mau memperkeren mobil Raize atau Rocky-nya, bisa langsung dicek di bengkel-bengkel variasi terdekat di kota Anda. Ataupun kalian juga bisa menemukan aksesoris-aksesoris menarik tadi melalui e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, dan BliBli.com. Di add Oto Project ya, jangan lupa. Dan jangan lupa, jangan beli barang KW, pastiin barangnya Oto Project yang real, biar nggak kecewa nih. Sahabat Oto. Untuk kalian juga terus ingin mendapatkan update barang-barang terbaru dan menarik lainnya, jangan lupa untuk follow channel maupun media sosial dari Oto Project. Gimana? Di Instagram dan TikTok, at Oto Project. Dan jangan lupa nih, untuk sahabat Oto yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar tahu ada update-update yang menarik lainnya, jangan lupa notifikasinya dinyalain. Kalau ada sahabat Oto yang minta review-review, mobil apa lagi nih, mobil apa lagi? Mobil ini dong, mobil itu dong. Aksesoris ini dong, aksesoris itu dong. Bisa komen aja, komen aja, pasti kita baca. Oto Project bikin mobil auto keren. Dadah! Sub indo by broth3rmax